Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi, karena subscribe itu gratis, dengan subscribe kamu sudah support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di depan saya ini sudah ada printer Epson L3110 teman-teman, yang mana printer ini mengalami masalah atau kerusakan. Teman-teman bisa melihat lampu powernya ini menyala, kemudian lampu indikator tinta dan kertasnya ini menyala atau berkedip-kedip teman-teman. Jadi teman-teman, disini saya akan melakukan perbaikan pada printer ini. Pertama-tama, yang perlu teman-teman lakukan adalah mematikan printernya. Setelah printernya mati, disini teman-teman, kalau misalnya saya melakukan pencetakan, Jadi disini saya sudah menghidupkan printernya, kemudian kabel USB dan powernya ini sudah saya tancapkan. Nah disini saya akan masuk di komputer teman-teman ya. Nah disini, kalau misalnya teman-teman pengguna Windows 8 atau Windows 10, teman-teman bisa langsung masuk di logo Windows yang ini. Kemudian disini teman-teman bisa memilih setting ya. Nah setelah teman-teman memilih setting, kemudian teman-teman memilih device ya. Nah setelah device teman-teman, di sedebar ya, di sebelah kanan, disini ada device and printer, ini kita pilih teman-teman. Nah setelah kita memilih, maka akan muncul device atau driver-driver printer yang sudah kita install. Dan disini kita melihat, karena disini adalah printer Epson L310, maka disini sudah kelihatan teman-teman ya. Warnanya itu beda dengan yang lainnya ya, dia agak cerah. Nah ini kita pilih teman-teman. Nah teman-teman, disini kita memilih ini ya, driver yang aktif ini, device yang aktif ini ya, device printer yang aktif ini teman-teman. Kita klik kanan, kemudian disini kita memilih print properties. Disini kameranya agak buram ya teman-teman ya, tapi disini teman-teman bisa mendengar kata-kata dari saya ya. Jadi disini kita klik kanan, kemudian pilih printer properties. Kemudian teman-teman disini kita memilih print testpad ya. Jadi kita memilih ini. Nah kita tunggu sampai. Nah disini akan muncul teman-teman ya, jendela seperti ini ya. Nah teman-teman bisa melihat ya. Muncul jendela informasi seperti ini, service required. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mengalami masalah seperti ini, ini terjadi karena IC from yang ada pada printer ini sudah pull teman-teman. Jadi waktunya untuk kita reset ulang lagi ya. Jadi caranya itu, disini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memperbaiki printer ini. Nah kenapa IC fromnya pull teman-teman? Karena jumlah cetak, jadi setiap printer Epson mempunyai jumlah cetak teman-teman. Dan jumlah cetaknya ini sudah melampaui batas. Jadi makanya disini ada keterangan bahwa printernya ini sudah ini teman-teman ya, sudah masa pakai tinta mantalannya sudah habis ya. Oke langsung saja kita melakukan perbaikan pada printer Epson ini. Nah oke teman-teman di depan kalian ini sudah ada software resetter Epson L3110 teman-teman. Jadi disini kalau misalnya IC fromnya ini pull pada printer ini, saya menggunakan yang namanya itu teman-teman ada J from, Epson Program Adjustment. Nah teman-teman disini saya akan membuka programnya ini. Oke teman-teman disini saya akan membuka programnya, resetter Epson L3110-nya. Oke saya buka. Nah jika teman-teman belum memiliki program ini, teman-teman bisa mendownloadnya atau mencarinya di Google ya. Di Google, di mesin pencari seperti Google teman-teman. Hanya saja ya, disini untuk versi pre pada printer ini, karena printer ini adalah printer baru, keluaran terbaru makanya softwarenya itu belum ada yang pre teman-teman. Makanya disini saya melakukan order di toko e-commerce teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli program ini, ya teman-teman bisa melihat di link deskripsi yang sudah saya sediakan di video ini teman-teman ya. Jadi disini saya masuk saja di programnya, saya mengklik dua kali ada J-PROP. Nah teman-teman setelah masuk seperti ini, disini ada model L3110 teman-teman ya. Nah jadi teman-teman disini printernya ini sudah tersambung, dan printernya ini dalam kondisi hidup ya. Oke, kita lanjutkan, kemudian disini saya memilih select teman-teman. Nah setelah saya memilih select, kemudian disini ada portnya, portnya disini saya biarkan auto seleksi saja teman-teman. Kemudian disini saya klik OK. Oke, kemudian teman-teman, disini saya memilih particular adjustment mode. Nah setelah saya memilihnya, kemudian disini saya geser ke bawah teman-teman. Di menu maintenance-nya ini teman-teman bisa melihat disini ada was in fact counter. Disini saya memilih was in fact counternya ini. Setelah saya memilihnya, kemudian disini saya klik OK. Nah setelah saya memilih, mengklik OK. Kemudian disini akan ada tampilan seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kemudian kita mencek list keduanya ini, mine fat counternya dan flatten fat counternya. Kemudian disini kita klik check. Oke setelah seperti ini teman-teman, kemudian disini kita checklist lagi mine fat counternya dan flatten fat counternya. Kemudian disini kita klik inisialis teman-teman. Kalau tadi terjadi error ya, kita lihat lagi setelah kita melakukan restart. Nah ternyata teman-teman berhasil. Please turn off printer. Jadi disini kita diperintahkan untuk mematikan printernya. Oke kita matikan printernya. Nah setelah saya matikan printernya, kemudian disini kita klik OK teman-teman ya. Oke jadi disini saya klik OK. Oke. Nah setelah itu disini saya finish teman-teman. Keluarkan dari aplikasi. Quick. Oke teman-teman. Jadi disini kita menghidupkan printernya lagi. Kita hidupkan. Kalau misalnya tadi lampu indikator tinta dan kertas ini menyala berkedip-kedip. Nah sekarang sudah tidak lagi teman-teman. Kemudian disini kita waktunya melakukan pengetesan pada printer ini teman-teman ya. Kalau tadi terjadi masalah. Oke langsung saja kita masuk di device printernya. Oke kita masuk di logo windowsnya. Kemudian pilih setting. Kemudian pilih device. Kemudian kita memilih device and printer. Oke kemudian disini kita klik kanan device printernya ini. Kemudian disini kita memilih print properties. Kemudian disini kita memilih print text pack teman-teman. Oke kita lihat kalau tadi ada ini. Ada tanda sekarang. Sudah mencetak teman-teman ya. Nah. Oke teman-teman. Jadi seperti itu. Solusi dari printer Epson L3110 yang mengalami masalah. Masa pakai tinta bantalnya itu sudah habis. Dan pada saat kita menghidupkannya. Lampu indikator. Tinta dan kertasnya itu menyala berkedip-kedip. Jadi sekian video tutorialnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys. Klik tombol subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe. Kamu sudah support channel ini.